Pemerintah akan mulai membuka Bandara Igusti Murah Rai Bali untuk penerbangan internasional pada tanggal 14 Oktober 2021. Dibukanya kembali gerbang penerbangan tersebut diakini akan meningkatkan kedatangan wisatawan mancanegara Wisman atau turis asing. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, ada 18 negara yang nanti diperbolehkan masuk ke Indonesia. Namun, secara rincinya Luhut tidak menyebutkan negara mana saja. Mengenai negara-negara yang bisa masuk ke Indonesia ada 18 negara dan nanti saya pikir akan diumumkan secara terpadu dan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri, kata Luhut dalam konferensi pers PPKM, Senin tanggal 11 Oktober 2021. Adapun Presiden berpesan agar protokol kedatangan di pintu-pintu masuk harus benar-benar diperhatikan serta manajemen karantina harus bersih dan transparen, dan target capaian tiga vaksinasi juga harus dapat dikejar sebelum benar-benar dibuka. Di Bali hanya satu daerah yang perlu kita perbaiki gianyar, sekarang vaksin lansianya baru 38 persen di mana kami targetkan harus 40 persen dalam beberapa hari ke depan, ujarnya. Untuk memastikan tidak terjadi peningkatan kasus di Bali, pemerintah juga akan memperketat persyaratan mulai dari pre-departure requirement hingga on-revel requirement. Dalam pre-departure requirement ditentukan beberapa hal, yakni berasal dari negara dengan kasus konfirmasi level 1 dan 2 dengan positivity rate kurang dari sama dengan 5 persen, hasil negatif tes RUT PCR yang sampelnya diambil max 3x24 jam sebelum jam keberangkatan. Kemudian, bukti vaksinasi lengkap, dengan dosis kedua dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan dan ditulis dalam bahasa Inggris, selain bahasa negara asal, asuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan MINT. 100 ribu dolar Amerika Serikat dan mencakup pembiayaan penanganan COVID-19, dan bukti konfirmasi pembayaran akomodasi selama di Indonesia dari penyedia akomodasi atau pihak ketiga. Dalam on-revel requirement ditentukan, untuk mengisi EHAC via aplikasi peduli lindungi, melaksanakan tes RUT PCR on-revel dengan biaya sendiri, dan pelaku perjalanan dapat menunggu hasil tes RUT PCR di akomodasi yang sudah direservasi. Jika hasil negatif, maka pelaku perjalanan dapat melakukan karantina di tempat karantina yang sudah direservasi selama 5 hari, lalu melakukan PCR pada hari keempat malam. Jika hasil negatif, maka pada hari kelima sudah bisa keluar dari karantina, pungkasnya.